BPC ini kan sebenarnya adalah sebuah bentuk nepotisme yang sangat nyata dalam industri rokok Bagaimana para pengusaha dekat kekuasaan ini kemudian ingin masuk ke sini Caranya adalah dia mengendalikan beberapa komoditi yang vital di rokok Jadi pengusaha ini yang mengambil itu Nah kemudian pengusaha ini mendapat mitra dari cendana ya Waktu Mas Tommy ya Itu mencuat, kenapa? Karena ketentuan yang dibuat oleh pemerintah ketika itu mengenai cengkeh Itu membuat petani menjadi frustrasi Pabek rokok itu yang punya cengkeh sendiri, punya kebun cengkeh sendiri Gak bisa langsung dipakai mas Itu harus dijual dulu ke BPC Harganya Rp1.500 Nanti dibeli itu dengan harga Rp14.000 Padahal kalau kita zaman dulu sebelum ada BWPC itu cuma Rp7.000 Ini miliknya sendiri itu Kalau tidak beli cengkeh di BWPC Maka rokok itu tidak dapat cukai Ternyata monopoli ini Dan itu di depan mata betul Makanya kemudian tinggalan teman-teman zaman hari ini menurut saya luar biasa Melakukan sebuah gerakan bersama dengan semua stakeholder mengadakan riset Nah waktu itu Mas Anies dia memilih format yang berbeda dengan gerakan mahasiswa yang lain yaitu melalui riset Kita ini adalah aktivis mahasiswa dan kita butuh dari sekedar keberanian yaitu inovasi Dan inovasi yang kita bisa berikan adalah yang sesuai dengan kompetensi kita Jadi artinya gerakan mahasiswa tidak hanya harus turun ke jalan tetapi juga harus ditopang oleh riset-riset yang menjadi ciri dari warga masyarakat kampus Ini ada anu, kita bisa bantu enggak, apa nih, riset, riset apa tentang BWPC Lalu pertanyaan saya ketika itu adalah yang support siapa Itu adalah hal yang berbahaya ketika itu Kita bisa hilang, kita bisa apa namanya, tahu-tahu hilang tidak berbekas dari muka bumi ini Hanya gara-gara mengikuti riset seperti itu Saya katakan jujur aja pada waktu itu Jadi keberanian karena kemudian ini berhadapan dengan seorang Tommy Soeharto Yang waktu itu Soeharto masih sangat-sangat berkuasa Kita enggak membayangkan tahun 98 yang kemudian orang-orang sudah tahu ini mungkin tinggal waktunya Tapi ini tahun 92 Tahun 92 ini membentuk tim yang kemudian langsung berhadapan dengan Tommy Soeharto Jadi masyarakat ada yang bilang, saya masih ingat kira-kira kan 21 tahun yang lalu Dia bilang begini, mas kapan ada demonstrasi lagi? Kalau ada demonstrasi saya akan yang ada di paling depan Kalau perlu saya bawa senjata Ternyata setelah dikwaji kanan-kiri kanan-kiri kan kemudian terlihat bahwa ya ini sebenarnya bentuk ketidakadilan Jadi ketika itu saya ketika presentasi saya mengatakan ada baiknya SKP tiga menteri itu Surat keputusan bersama tiga menteri dari pemerintah Indonesia itu Harusnya pemerintah Indonesia itu dapat hadiah Nobel Kenapa? Karena menciptakan sistem tata aniaga yang jungkir balik gak karu-karuan Gak ada teorinya tapi tahu-tahu langsung diimplementasikan Dan itulah kemudian SMPTUG muncul Sebagai lembaga kemahasiswaan yang memang benar-benar perlu masalah bangsa Saya rasa ini debutan yang pertama dari Anies yang luar biasa adalah itu Dan kami presentasi itu kan kepada stakeholders Jadi disitu ada dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kooperasi, Kementerian Pertanian Itu kami berhadapan dengan mereka ketika presentasi Dan tidak ada yang bisa menolak Karena kami satu-satunya yang turun lapangan ketika itu Kalau kita bicara BWPC Ini Anies dan teman-teman Gajaman menunjukkan bahwa seorang aktivis Tidak semata-mata harus berdemo Tetapi juga harus punya basis riset yang kuat Menyatukan orang-orang ini dalam satu tim itu gak mudah Kita bisa bayangkan yang namanya Manchester United itu isinya bintang-bintang kayak gitu Gak mudah loh untuk kemudian menundukkan bintang-bintang itu main di dalam satu tim Jadi ketika Anies menginisiasi itu semua orang tahu tim itu ada karena-karena Anies Kalau Anies gak ada, tim itu gak akan ada juga Karena tidak ada orang yang menyatukan tim Ansaman itu banyak kepada Anies Dia banyak diikuti orang Diikuti orang tak dikenal Kemudian banyak ditelepon Banyak mendapatkan surat gitu ya Isinya ansaman ketika itu Dia gak ngomong sampai akhirnya ketika kami presentasi dia baru ngomong Nah itu hebatnya Anies Jadi dia tidak ingin membuat, mengganggu kami Karena kami bekerja-bekerja aja kan gitu Yang di teror itu dia sebenarnya Karena semua orang tahu siapa intinya ada di dia Kita senang gitu ya Senang Meskipun kita tidak tahu persis Pembubaran itu pertimbangan-pertimbangan apa Tetapi sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian Kita berharap bahwa salah satu kontribusinya adalah karena hasil riset kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!